Intro Emang jaman udah kepolak-pale Liat rohaye anaknya bang rojale Hobinya beratem main bola Malah ikunul kayak anak lelaki Emang jaman udah kepolak-pale Adil lagi ongi anak kok amin Tingkah lagunya bikin nyemur seorang Dia cowok lebih kayak perempuan Tiap hari makannya tahu tebe Kadang-kadang nyobain daging ayam Jangan coba-coba ganggu rohaye Bise-bise urusan jadi runyah Jakarta punya banyak cerita Ibaratnya ini toko serba ade Dari tukang ojek sampai menglemerat Masing-masing udah ade bagiannya Orang hilang ini jaman rada edan Udu hati-hati biar kagak ikut edan Kalau kita eh kagak kuat iman Hidup kita bisa jadi berantakan Bahaya Wah tuh dia tuh lihat Anak aja liat tuh Lihat anak aja deh liat Rambutnya Kebanyanya Fahemang si dompet sama ran Allisonya suka di bawah-bawah daya pelan-pelan Semuanya kuduk pelan pelan deh deh pelan pelan Emang kaknya pake jean aja deh Dunia panas nih Eudh deh susah Udah dulu deh, kita kenapa sayunya Udah dulu tenang-tenang Oh hari ini bedoh itu ada di sini, baju Boleh Udah mohon perhatian, perhatian, atensiun please, atensiun, PRT, para undangan dan warga-warga semua, lihat nih, anak ayah, siruh ayah, udah berubah, rambutnya kayak krizah nyanti, perhatian, lihat dong, kebahayanya, doang lihat kebahayanya, ya, elo, ya, silahat Bu, ya, ya, nanti lagi, nggak bisa ngusir-ngusir nukeran India, maka pindah ke saudara ya, wih, ini dong, luar luar nggak sih, eh, perhatian, perhatian, eh, begini nih, kalau udah kenain dia aja, paling lupa, udah, ya, tunggu sini kemarau ya, E ai a shame, drying ni Wzelfaya Aisaiadham uhtaaaaay Rabnajaan kes Meti se Uske armaga bani Chamasi ka has Nek K Biasa mau nonton film indias memang segitu, biasa nama sok jerik, udah biarin aja Nah apa sih lu mun, pake angkitan-angkitan begitu lu, itu biasa beli bimbiya, drama bertampur sentari Min, nyak perhatiin, akhir-akhir ini lu jarang ketemu si Casey lagi, kenapa ya Nggak apa-apa, nyak, ini kan ayah lakukan juga buat kebaikan dia Kebaikan gimana maksud lu? Ayah kan nyak tau, ayah udah kagak nurusin kuliah lagi Ya dengan sendirinya, ayah nggak bisa ngasih masa depan yang pantas buat Casey-nya Apalagi sekarang, ayah nekat jadi tukang ojek, nah kagak dah Tapi lu suka kan sama si Casey? Ya, sukanya, ayah juga taunya dia suka sama ayah Makanya ayah menghindar dari dia, ayah mau dia ngelupain ayah aja dah Mendingan sama yang lain yang lebih pantas Eh, ulah gitu atuh Kasian karunya Mendingan lu datengin dia, lu ceritain semuanya biar dia ngerti Jadi dia nggak ngerti lu lagi Udah denya, entaran-entaran aja lagi Urusan kerjaan aja belum selesai Oke sih, ini sejadah abang taruh dimana nih? Aduh, taruh dimana aja deh bang Lagian di komputer resep banget sih, kagak mau nyaut nyaut dipanggil-panggil Emang beli dimana nih komputer? Tau nih papa, katanya beli di lelang kepolisian Mau bikin program apa ya? Hah? Ini loh bang, yang itu tuh, yang main tembak-tembakan terus keluar asepnya Keluar asep? Iya Udah, udah, udah Sekarang Casey liatin abang aja Ini urusan abang nih Wah, Bang Emin hebat lu Asepnya bener-bener keluar dari komputernya Masya Allah, hebat apa Ani? Ini komputer rusak ini Hah? Aduh, gimana sih papa lu? Beli komputer, lelangan polisi Aduh Aduh Gimana nih? Ya, gimana dong? Sodaqallahul adzim Hmmmm Papa kok belum ngaji? Ini papa baru kelar ngaji Rasanya papa tenang banget Coba kalo papa gak ngaji Hmmmm Mama sama ongki udah papa rendem di empang kali Hehehe Si Ada masalah sama si Aimin nih? Iya, Pa Kenapa si Aimin udah lama gak kemari lagi? Gak tau Mungkin Aimin punya perempuan lain yang lebih dari Casey Kayaknya gak mungkin deh sih Apa liat si Aimin anaknya baik Mana soleh lagi Tempi masa Sama 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 Karena Saya Sama 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 fourth Sama Sampai Lam Lam segurança Sama Sampai Sampai Halo Udin, selamat datang kembali. Selamat datang kembali lagi. Terima kasih. Masak, siapa Ruhaya? Ruhaya enggak tahu. Kang ojek gue, pada tahu lu. Ayo, cepat. Terbang, Din. Oke, Mak. Go. Terima kasih, ya. Bapak, lihat sendiri. Saya selaku wali kelasnya, sudah burang-burang kali, Pak, bicara dengan ibunya. Tapi, tidak ada perbuahan. Sekarang, saya pinta bapak selaku kepala sekolah untuk bicara dengan ibunya. Ya sudah, kalau begitu panggil ibunya. Suruh ke ruangan saya, ya. Baik, Pak. Amki, kenapa kursi Mama ngejungkir begini? Siapa yang ngebalikin begini? Hei, kamu ya yang ngebalikin kursi tante? Ma, Ma, itu Ma, itu yang di air. Marahin aja, mau marahin. Hei, kamu, kenapa kursi tante dibalikin begini? Cepat kembalikan seperti semula. Cepat, ayo cepat. Gimana sih kamu tante nyahwana dia? Masukurin dan marahin. Kalau Pak, ih, cowok-cowok, iya. Cepat juga. Saat itu dalamnya. Ya ampah. Ya ampah. Ya ampah. Ya ampah. Ya ampah datang, ayah. Ibu Florian. Iya Lagi anak-anak Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu, Mama Nyongki juga hadir terus Hei, nggak boleh gitu, dosa tau Udah-udah tenang kalian, sekarang kalian keluarkan buku kalian Ibu mau periksa PR kalian Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak Lagi bimbu, Bu? Iya, seperti biasa Gini Bu, Ibu ditunggu di ruang kolah-sekolah Kolah-sekolah ingin bicara dengan Ibu Tapi nggak lama kan Pak ya? Perasaan, semalam gue bikin PR, tapi bikin kue Kok kagak ada? Gue ngejahit kali Iya, iya Ongki, Ongki, Mama pergi dulu ya Mama, Mama mau kemana? Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam, eh Ibu Haji Siapa, betul? Iya Ada apa ya, sayatnya dipanggil Tapi tolong jangan lama-lama ya Pak ya Saya ini ninggalin Ongki di kelas, kasihan Pak Kenapa Pak ketawa? Ada apa saya dipanggil? Nggak apa-apa, cuma mau ngomong-ngomong aja Soal apa ya? Ongki, kan sudah satu tahun Ongki pindah sekolah di sini, iya kan Bu? Iya Pak, habisnya sekolah yang dulu jauh Jadi kan saya repot antar jemputnya Lagian sekolah yang dulu itu nggak punya ruang tunggu Buat ibu-ibu menunggu anaknya sekolah Kok Bapak ini ketawa melulu, kenapa sih Pak? Begini Ibu, bukan soal itu Bu Ongki dalam mengikuti pelajaran lumayan bagus Kemudian saya dapat laporan dari wali kelas Bahwa Ongki... Apa kata Pak Wali Kelas Pak? Maaf ya Bu Ibu jangan tersinggung Soalnya saya lihat sendiri Bu Sepertinya Ongki ada kelainan Bu Kalau pergi ke sekolah kok diantar? Terus ditungguin mamanya lagi? Apalagi si Ongki belakangan ini Kelakuannya mirip-mirip Saya tahu maksud Bapak Tapi papanya sendiri nggak bisa bikin apa-apa Pak Sekarang Bapak malah ikut-ikutan repot Gini Pak, anak yang begitu mah begitu aja Yang penting kan bayarannya lancar Dan ada ruang tunggu Sudah ya Pak ya Saya meninggalkan Ongki sendirian, kesian Ya Pak, mari Pak ya Mari Kak Pak, kaya sih berangkat list dulu ya Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Si, si Bentar si Ada apa Pak? Nggak menurut Papa Papa bingung aja Kenapa si Aymin bisa ngilang gitu Anaknya baik Sholatnya kagak pernah lewat Gua rasa pasti ada apa-apa nih Antara lo Madia nih Apakali ada kelakuannya Lo kali yang dia kagak suka Ya? Ah Kayaknya nggak ada deh Pak Dia sendiri pernah ngomong kok Terus kenapa dong? Casey sendiri juga nggak tau Pak Makanya rencananya Casey mau nemuin dia Biar jelas urusannya Jangan, jangan, jangan Nggak ada ceritanya perempuan nyamperin laki-laki Casey Ya udah Gimana kalau Papa aja yang nemuin dia? Kan Kalau emang Aimin ada pilihan lain Jadi Casey kagak ngarepin dia lagi Casey berangkat ya Pak? Sampai jumpa ya Pak Tepat Jangan 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 Udah bilang, kalo lu lagi pelontos gitu kunci pintu kamar Lupe, nyak Kalo babi lu ngeliat, nyak yang digorek sama babi lu Yaudah, nyak aja dong yang jagin pintu Kenapa sih kalo nyak ngomong, jawab aja Ngomong-ngomong lu kok pake seragam bola gitu, bukanya seragam sekolah Yenya, bagimane sih, kan nyur juga tau kalo hari ini ayah mau tanding sama anak bonok betong Eh, Mat, lu jadi orang lele tamati, hah? Curung ambil kebali aja lama banget Eh, begitu dateng, kang jai curung bawa segala Yaelah, babi kagak percaya, ini aja belum kelar, B Tanya aja mau orangnya, Bepo Iya, Bang, abis Bang Rajali ya enggak-enggak aja sih Pesannya malam minta kelarnya pagi Ini untung aja nih kelar nih Tapi mesti kudu dicobain dulu ini Yaudah, masuk, 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 masuk Yaudah, masuk, masuk, masuk Mon, sini Mon, lu cobain dulu, cek aja dulu Mon Eh, hehehe, lu kira tuh kebaya buat siapa? Hah? Buat bini A, Bang Hehehe, lu kagak tau perkembangan politik Politik apaan, Bang? Eh, semalam nonton gak? Layar tanjep? Kagak Hehehe, anak ayah si Rohaye Warga si RT sini udah tau, anak ayah pake kebaya Lu si RT nya lain, makanya pindah ke RT gue Oh, emang si Rohaye udah mau pake? Nah, makanya gue beli latu lagi Buat dipake kondangan ntar sore Biar warga RW disini sampe kecamatan tau Anak ayah si Rohaye udah mau pake kebaya Ya syukur dah Kalo dia udah mau pake kebaya Biasanya gue liat dia manjat bun ke anak laki Main bola lagi Mon, Mon Raya Aduh, gila nih kebaya cakep banget Apa sih? Mau titik kembang-kembang lagi Pas banget sih buat anak ayah ini Kira-kira berapa nih harganya nih? 400 ribu, Bang Eh, 400 ribu? Mahal banget Eh, dengerin Kalo uang 400 ribu gue beli dengan kolor Itu bisa segerobak Eh, Abang Kalo mau ngebanding Jangan ame beli kolor Itu bayahannya aja tuh udah mahal, Bang Gimana sih, Abang? Ada api sih, Bang Eh, Pak Duduk, Pak Hah, ini, Mun, liat Kejutan lagi buat Ruaye Malam pesen, pagi jadi Kalo orang-orang Pagi pesen, sore ring utang Aduh Wah, ini bisa dipakein pan malam buat kewandangan Itu dia yang gue maksud Aduh, lu pinter banget, Mun Cakep ya Cakep banget, Bang Aduh Kurang bagus lagi Mupas banget Rohaye, Rohaye Kapten baru Rohaye, Kapten baru Rohaye, Kapten baru Eh, Mun, itu rombongan bola Si Rohaye ngapain lagi-lagi kesini? Kata si Rohaye Dia ada pertandingan sama Pondok Betuk Buat latihan untuk pertandingan di Liga nanti, Bang Liga Kampung Hah, kagak boleh Kagak boleh Masa tadi malam udah pake kebaya Hah, sekarang udah main bola lagi Abang gak boleh begitu dong bang, kita harus kasih tau dia pelan-pelan Kan abang liat dia udah mulai ada kemajuan, dia udah mau ikut Mun ke salon, udah mau pake kebaya Nih siapa tau entah pelan-pelan dia udah gak mau main bola lagi bang Kalau ya untuk gua percaya banget sampe lu Mun, karena lu tau teknik-tekniknya Buktinya dia udah mau ke salon, dia udah mau pake kebaya untuk lu kan, lu kan, ya kan Makasih ya bang Niat Wih bentar.. Saif Baru Enggak Raha Biar Ouah Babu Alhamdulillah! Tolong! Alhamdulillah! Ya, betul begitu. Iya, Pak. Sekarang kamu sip. Sekarang saya tinggal dulu ya. Terima kasih. Selamat pagi, Bos. Pagi-pagi. Sesudah saya penelaporan bulan ini, Bos. Udah, ini nanti saja. Cewek yang pakai baju merah itu siswa baru. Sudah satu bulan, Pak. Coba tolong kamu panggilin. Saya mau bicara sebentar, ya? Baik, Pak. Cepetan ya. Maaf, Kesi. Bos saya mau bicara sama kamu sebentar. Ada perlu apa? Nggak tahu. Silahkan. Bisi, Pak. Eh, silahkan masuk, silahkan masuk. Silahkan, silahkan. Nama kamu siapa? Casey. Nama yang bagus sekali. Nama saya Doni. Silahkan duduk, silahkan duduk. Ada perlu apa-apa? Begini. Begitu saya melihat kamu, saya langsung tertarik sama kamu. Saya suka sekali sama kamu. Karena... Kamu cantik sekali. Bagaimana kalau nanti sore saya antar pulang? Kenapa? Kan saya cukup gentle mengungkapkan perasaan saya. Bukannya saya cukup terus terang sama kamu? Ayo, Pak. Ya, jalannya lambat banget sih. Ayo dong, Pak. Bukannya, 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 Pak. Tolong tenang semua. Siapa namanya? Almarhum. Almarhum? Eh, Pak dukun. Pak ayah belum almarhum. Di pohon mana ikh anaknya? Yee, dia bukan kesurupan. Dia pingsan gara-gara ngelihat paklah anak ayah dibotakin. Eh, lu ya, Din. Gua ini dukun orang kesurupan. Bukan dukun orang pingsan. Apalagi dia pingsan, gara-gara ngelihat kepala anaknya botak. Kalau dia sadar, ngelihat kepala gua botak, pasti dia pingsan lagi. Eh, kalau gini gua pulang aja dah. Wah, masa bodoh? Aduh, Din. Lu yang benar aja masa dukun. Dukun orang kesurupan lu bawa ke bape. Pokoknya gua gak mau tau. Lu cari dokter deh buat bape. Dokter yang mana, mpok? Dokter yang mana? Lu bego banget sih. Itu deket tukang cukurnya bape di tikungan ada dokter. Udah lu ke sana deh. Aduh, Aika gak tau mpok. Mamat aja deh. Ma, lu dong. Ya aku lagi. Lu kan ngerti. Eh, lu kan ngerti. Eh, dengerin. Dokternya deket tikungan yang biasa bape mencukur rambut ya. Oh, tukang cukur ya patokannya. Iya. Udah. Bang, sadar dong, bang. Bang, sadar dong bang. Eh, Pak. Sampai pahlawan lo jadi begitu aja. Udah banyak yang pakai botak lagi lo aja. Aduh. 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 Pa! Lo, mo, nih. Lo, nih. Lo yang bilang kemajuan, kemajuan. Pelan, 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 pelan. Teknik, teknik. Aduh. Lo yang bilang kawan aja, mo. Aduh. Aduh. Ada, ada. Aduh. 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 Mbak. Aduh. Ada-ade aja, ya, Moon, ya. Orang pingsan sampai dua episode. Ampung. Ojemuda tadi dia berapa ya? Laki-aem pingsan lagi, nih. Iya, emang bener. Oh, Mbak. Min. Ya. Lo panggilan jadi tukang ojeknya jam berapa ya, Min? Eh, siang-siangan lah, ya. Soalnya waktu kemarin ngelamar juga kan jam-jam seginian. Kaga ada jamnya. Nggak jelas. Eh, hehehe. Min Seandainya babe lu masih hidup Dia tuh pasti gak terima lu jadi tukang ojek Dia tuh dulunya lu tuh pengennya jadi orang gedean Jadi orang kasohor cek Sundama Iya Ayah ngertinya Mana ada sih orang tua yang kepengen anaknya jadi tukang ojek Enggak deh, ayah juga sama, gagal maunya Tapi apa mau dikati Masing-masing orang itu kan udah ada takdirnya nya Mungkin takdir ayah jadi tukang ojek kali Lu jangan ngomong gitu atumin Nyak jadi sedih Maafin ayah nya Udah deh pokoknya nyak tenang aja Ya, yang penting ayah usai Kalo ntar ayah udah jadi tukang ojek Ayah kumpulin duitnya Nah kalo pelan-pelan makin banyak-makin banyak Ayah tabungin buat ngurusin kelih lagi nya Apa yang mau ditabung? Sekarang aja lu baru dipanggil Belum jelas lah diterima apa gaknya Ya nyak doain aja dah Supaya keterima Tukang cukur yang deket prakteknya dokter Nah ini dia praktek dokter Ya pas banget tukang cukurnya disitu Eh bang, ada objekan cukuran tadi nih Bayarnya tiga kali empat Gue jamin ya Yang bener loh Ya ayolah kakak percaya Yaudah cepetan dah Yaudah bantu ini Pantar gue balik lagi ya Hei, bagaimana ceritanya? Hei, paraku masih grepes udah lu tinggal lari Mentang-mentang bayarannya lebih gede Mandi rodok lu, semprul Iya, 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 iya Ini dia orangnya pak Ya coba dudukin Ayo bantuin, bantuin Ayo Ayo Eh, tunggu, tunggu, tunggu Eh, eh, lu bawa tukang apaan mas kesini mas? Itu tukang cukur yang deket prakteknya dokter, pok Lu bego amat sih Gua bilang dokter deket tukang cukur Kok lu bawa tukang cukur? Lu kala toler kira-kira dong Orang sakit lu bauin tukang cukur Oh, salah ya, pok? Salah, bego, ambil Bawa pulang ke orang Eh, tukang cukur Ngapain lu pake baju dokter begitu? Kan gua jadi ketipu Kalo gua tau dari tadi lu bukan dokter Udah gua suruh pergi lu Eh, pok, bisa-bisa anak aja Tukang cukur duluan yang pake-pakean gini Baru dokter yang ikut-ikutan Nah, menjawab aja lagi dong Salah, gila Gimana sih lu, Mat? Apa yang penting? P.A. lo, Mat P.A. lo? Gimana dong? Ma, ada romba Maafin Mun yang bangin Hah, Mun Pergi lu, Mun Pergi Aduh Hah, lu bukan daripada narik Aduh, lu naik Tarik Aduh, Mun Pergi lu, biar ku sendirian sini Biar ku sendirian Aduh 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 Tolong 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 Serius, Pak Nah, pengalaman kerja lu apa? Di Tegal jadi tukang tambalban Tukang tambalban? Tukang tambalban? Jauh amat ya Gapapa deh Yang penting lu niat kerja Ya, ada kemauan Assalamualaikum Waalaikumsalam Papa udah balik dari rumahnya Aimin, Pak Katanya apa? Ya, belum lah, Kesih Ini aja Papa lagi mikir-mikir Pantes nggak Papa dateng ke rumahnya si Aimin Kenapa sih lu ketakutan begitu? Aduh, Pak Yang punya tempat lesnya itu loh, Pak Aduh Aduh Yang punya tempat les Yaudah, besok masuk kerja ya Iya, Pak Kesih 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 Ada apa sih? Aduh Itu loh, Pak Yang punya tempat lesnya Kesih Masa dia tiba-tiba nyamperin Kesih Terus dia bilang seneng sama Kesih Kesih kan jadi takut, Pak Kesih, Kesih Laki-laki tuh macem-macem, Kesih Ada yang agresif Ada juga yang diem Itu masih mendingan Papa dulu Waktu itu pertama ketemu Mama Begitu Papa liat kinclong gitu Langsung Papa kawinin Mama nggak apa-apa Nggak panik kayak lu begini Oh, Papa Itu kan zaman dulu lah Em Pak Pak Lu dia loh Dateng, Pak Aduh, Pak Kesih umusku ah Yaudah-yaudah, Papa yang ngadepin deh Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh Kenalkan om Saya Doni Om pasti orang tuanya Kesih Oh iya betul Silahkan duduk, silahkan duduk Terima kasih om Ada apa ya? Saya mau ketemu sama Kesih om Untuk? Saya mau minta maaf om Karena udah buat Kesih ketakutan Emang lu bilang apa sama dia? Saya juga nggak ngerti om Begitu ngeliat Kesih Saya langsung tertarik om Gue demen nggak ya lo Tapi lo cukup gentel Cuma aku mau nanya Sholat nggak pernah lewat kan? Yah, kadang-kadang sih om Tapi yang pasti sholat Idul Fitri nggak bakalan lewat om Om Om, saya boleh ketemu sama Kesih Kesih itu masih ketakutan Jadi biar om aja yang nyampein apa tujuan lo kemari Baik om, tapi saya serius om sama Kesih Ya om sih terserah Kesih semuanya Lagian lo orang berteman aja lah Om juga belum tau lo siapa Baik om, tapi yang jelas saya nggak mau pamer dulu om Om, nanti om juga bakal kenal siapa saya Hidup gua kenapa jadi begini Aduh Aduh Beg Bok Moon bilang Wobbe disuruh minum air putih dulu Be Gue bilang Jangan ada deketin gue Pergi Pergi Udeh Udeh Aduh Lu Aya, Lu Aya Kepala lo kenapa dibawa tangki Lu Aya Aduh Ampun deh, ampun Udeh emaknya si Moon Ngarahin Tualok jadi begitu Aduh Aduh Assalamualaikum Be Aduh Aduh Be Gimana? Saya keterima kerja disini Ah, Pergi Pergi Pergi, semua aja pergi Jangan ada deketin gue Pergi Pergi, Pergi, Pergi Pergi, 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 Pergi Aduh Aduh Aduh, apu Laginya lu mau aja suruh kongun Kongun sendiri aja Takut deketin lakinya Babe, kenapa ya? Gak tau deh Dia marah Anaknya kepalanya dibotakin Aduh Ada pesen gak dari Babe buat saya? Gak ada Aduh . Aduh Oset Gimana nih? Jaga punya Ambur Adul Kalo ada yang oset Gak ketauan dong dès Enggak usah Opet festival main-main aja Tele кр tempt Sia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!